Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direkturat General Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023. Yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Pemirsa Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain mengumumkan penahanan Rafael, KPK juga menampilkan barang bukti sitaan hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik pada Senin 3 April. Ada pun barang milik Rafael dan istri yang disita KPK, antara lain. Dua buah dompet, satu ikat pinggang, satu jam tangan. 68 buah tas, 29 perhiasan, serta sejumlah uang pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dan rupiah. Nampak tas-tas yang disita merupakan merek mewah seperti Louis Vuitton hingga Christian Dior. Sementara itu, Rafael akan ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap ayah Mario Dandi itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Sebagai mana diketahui, Rafael Ahlun Trisambodo telah berstatus tersangka berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan per 27 Maret 2023. Dia diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan 2011 hingga 2023. KPK sudah mengkualifikasi Rafael terkait harta kekayaan Rp56 miliar pada 1 Maret. Harta kekayaan yang dilaporkan Rafael disebut tidak sesuai dengan profil. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Nilai mutasi rekening selama periode 2019 hingga 2023 mencapai Rp500 miliar. Selain itu, PPATK menemukan uang sekitar Rp37 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dalam safe deposit box Bank BUMF. Terakhir, lembaga antirasuah itu telah memeriksa Rafael dan istrinya Ernie Meike dalam proses penyelidikan pada Jumat 24 Maret lalu. Tim penyelidikan juga melakukan pengeledahan di rumah Kediamak Narati yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan pengelendara sebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar Rp32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang Euro.